What's up bro, Ibro Kumar disini hadir lagi dengan video yang membahas petar gadget dan di depan saya sudah ada satu buah mouse gaming dan saya akan melakukan unboxing terhadap mouse ini oke langsung saja disini adalah mouse dari Dragon War dia serinya adalah Dragon War Tour 69 dan ini memang mouse khusus gaming jadi bisa dilihat disini ada 6 tombol yang bisa disesuaikan, bisa di customize dia memiliki teknologi yaitu Blue Sensor dimana Blue Sensor ini bisa kita aplikasikan atau mouse ini bisa kita gunakan di permukaan apapun termasuk kaca, kemudian kayu, ataupun lain-lain jadi bisa digunakan dilihat disini di kotaknya bahwa kalau ternyata mouse ini bisa di aplikasikan di Windows 7 kompatibel ya maksudnya, ada Windows Vista, ada Mac OS untuk Macbook, kemudian Windows 8 juga sudah oke jadi kalau benar-benar bilang semua sistem sudah bisa support oleh mouse ini langsung saja kita buka ada apa saja di dalam kotaknya dan bagaimana build quality-nya ini pertama kali saya punya gaming mouse sebelumnya saya hanya pakai mouse gratisan dari laptop ya nggak bermerek juga oke wow wow mousepad lebarnya lumayan saya lihat disini permukaannya bagus ya jadi seperti lapisan kain, sintetis, licin juga dan saya rasa perpaduan yang pas antara mouse ini dengan mousepadnya bagian belakangnya disini seperti lapisan karet jadi harusnya tidak gampang slip ya ya seperti ini saya coba, ini tidak gampang merosot terlihat juga disini Dragon War Profesional Gaming Mouse Mat oke mousepadnya ini kemudian kita lihat ada apa lagi di dalam kotaknya tidak ada apa-apa ya ternyata langsung mouse-nya oke mari kita buka harus masukin dari sini oops yes oke saya keluarkan disini ada CD sepertinya yang berbentuk mini saya singkirkan ini dulu kotak-kotaknya betul sekali ini CD Driver kalau saya baca ya disini lampunya dia ada beberapa lampu dan sepertinya lampunya tersebut bisa diganti-ganti saat kita install software-nya disini CD-nya kecil ya oke kemudian ada manual book user manual professional gaming disini dijelaskan fungsi-fungsi tombolnya sistem requirement kemudian cara menggunakannya disini seperti terlihat user interface dari software dari mouse ini oke ini adalah mouse-nya dia menggunakan kabel kabelnya disini dia punya bentuk model mirip dengan tali sepatu kalau boleh saya bilang jadi harusnya tidak mudah tidak mudah apa yang namanya tidak mudah kalau kata orang Jawa bulat tidak mudah kusut ya oke tidak mudah kusut ya jadi kelihatan kokoh juga ya agak agak keras gitu tidak terlalu lentur sekali enggak keras terus kemudian disini USB-nya dia punya yang namanya gold plated jadi permukaannya disini berwarna emas denger-dengar katanya kalau permukaannya emas bahwa dia punya kestabilan yang lebih bagus daripada biasanya kita lihat mouse-nya permukaannya menurut saya elegan ya jadi dia berbahan matte yang sebelah sini berbahan matte tapi perpaduan karet perpaduan karet kemudian yang disini matte berwarna agak agak bronze atau abu-abu ini ya tau kemudian disini ada tombol turbo juga biasanya kalau misalnya kita main game tembak-tembakan ya seperti first person shooter disini bisa kita gunakan untuk turbo fire disini ada tombol juga ini bisa kita sesuaikan kita atur kemudian ada pengaturan tombol DPI ada di bagian tengah sini ada 4 dibawahnya dia ada berwarna merah sini stiker kemudian ada keterangan blue track dan permukaan mouse-nya cukup licin sangat nyaman sekali dan ini akan menjadi mouse andalan saya sehari-hari gimana kalau kita colokkan saja ke laptop kita lihat bagaimana penampakan kita lihat bagaimana penampakan dari mouse ini kalau kita sudah colokkan lihat ya dia warnanya mampu berubah-rubah bisa bukan hal yang baru saya akan gunakan mouse ini untuk ya pasti untuk ngedit video pastinya ya karena saya selama ini gak punya mouse dan gak enak sekali kalau gak punya mouse well itulah dia video singkat saya unboxing tentang gaming mouse milik dari Dragon War Thor 69 terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like dan juga subscribe dan untuk mengetahui lebih dekat lagi tentang mouse ini ini adalah video preview dari mouse Dragon War Thor check this out selamat menikmati